Nah burung peret itu sifatnya seperti anjing Ini galak banget ini kalau mau orang Oh iya, galak Anjing juga bisa galak Ini milo, eh milo kan Wilo Dia juga free fly, tapi masih free fly Sekali pernah nyangkut pohon Tapi namanya gak dirubah lah Ini harganya di 20-an kayak sekarang Nuribayan yang dilindungi Jadi teman-teman yang mau piara ini harus hati-hati Dapatkan kebutuhan Anabul kesayangan Anda Hanya di Pet Station BSD City Oke kembali di Bobbison Channel Untuk seksi dunia satu kita Sudah bersama dengan koko Ivan Ivan Plastic Dari Jopang Pindah ke burung Kita pengen ngobrol tentang ke burung Ini ada si siapa Ausi Blue and Gold Macau Blue and Gold, sorry belum dinyalain mic-nya Sorry Blue and Gold Macau Ini harga 30 juta nih ya Pan Iya 30-an ke atas Tadi harga pasaran sih gak tau sih berapa sekarang Cuman 30-an datar atas 30-an ke atas sih Yang udah bisa trik Free fly gitu Mungkin 35-37 kali Iya bisa 38 Ya ini udah free fly Ini umur berapa ini? 7 bulan 7 bulan Lagi beli umur berapa dia? 1 bulan 1 minggu Pan Kenapa ke burung peret Pan? Enggak ke burung kicau gitu Karena burung peret itu Sifatnya seperti Anjing Iya Jadi dia mengenali kita gitu Ke burung kicau kan Kalau kelepas udah susah tangkep ya Kalau ini kenal kita Ini jinak ya? Iya jinak Ini bisa dilepaskan? Udah ada pernah di free flyin Iya cuman hari-hari dia memang mesti di Tetep kayak anjing mesti di list ya Dirantein Iya Atau di kandangin ya Iya Awalnya kita cuma lepas dia free room Cuman akhirnya Beraknya sembarangan kan Berak sembarangan Oh dia berak sembarangan Iya Berak sembarangan Terus juga gigitin barang Pastikan kalau dilepas free room Cuman waktu itu kita masih biarin aja lah free room Eh tapi pas kita pengen free fly Trenernya bilang gak boleh Nanti dia jadi gak disiplin Oh jadi kalau mau free fly dia mesti Iya Gak boleh free room Iya Cuman dia sering banget kita handle sih Sering dilepas gitu Sehingga di handle Ini dia minta makan atau gimana? Kenapa? Minta makan dia Enggak udah makan Dia cuman suaranya kayak manja-manja gitu Abis sekarang Jadi dia kayak anjing juga suka gigit-gigit juga ya Iya Gigi-gigit barang Oke kita mau lihat ke dalam ke itunya Oke boleh Ke koleksi Ini burung di lantai dua nih Lantai dua Ini ada dagangan juga kan? Ada Di bawah juga ada kan tadi? Lihatnya tadi Oh di bawah juga ada ya Nanti kita bahasin ya Ini apa ini? Saferi Macau Saferi Macau Coba bisa keluar Bisa Bisa Saferi Macau ini harga berapaan? Kayaknya sih 20 kok ya 20 Bahannya 18 gitu Ya tuh dia kalau dideketin dia gak mau dia Iya Dia mau apa Cuman jinak sama yang dia kenal ya Iya matuhannya Ini free fly juga ya? Udah Free fly Cuman dia udah gak mau terbang kok sekarang Kenapa? Yoyo Oh yoyo Di lempar balik Di lempar balik gitu loh Oh karena terlalu Terlalu bonding Iya terlalu bonding Kalau dihindarin gitu kan Dileksin dia Nyangkut pohon Langsung Tapi gak kabur lagi Nyangkut pohon doang Ini si Evan PRnya dari PQ Ya sama dari baby-baby juga Ini baby Dari baby yang dia PRnya Ini galak banget ini kalau sama orang Oh iya? Iya Galak ya Ya anjing juga bisa galak ya? Iya galak Lumayan kalau dipatok sih Iya Milo ya sekarang? Milo? Nah milo ini kayak si ringgo gue nih Ini agak jauh ya? Oh iya Nah ini aja agak Dia itu Kaget Biasa disini jarang ada yang ini Bisa dikatin gak? Kalau dijun gitu Bisa Ya ini milo Milo kan? Willow Dia juga free fly Tapi masih free fly Sekali pernah nyangkut pohon Pernah ya? Iya Tapi itu jarang banget sekarang buat di free fly Di rumah aja Love Grey itu mah gak direkomendasi sebagai free fly Cuma si Willow ini Gue ikutin dari kecil Dia memang jago free fly ya? Bonding banget tuh Mas Nelio Oh iya? Iya ini manja banget Nah sering ngoceh-ngoceh gak sih? Ngoceh-ngocehnya kayak krok-krok gitu-bitu doang sih Kayak Iya Oh gue punya ringgo ya? Suka Ngedumel terus kayak lagi Latih vokal suaranya Ini juga betina nih Sama kering gak betina kan ya? Iya betina Ini juga betina Iya jadi kalau Apa? African Grey ini Untuk yang Yang takut nak Talking ya? Talking Talking Yang takut Cuma jeleknya dia Minusnya dia itu ya Panik Panikan Kecuali kalau sering ketemu orang kali ya Iya Ini juga sama nih Panikannya Ini kakak tua Gala Ini kesukaan cewek-cewek Karena orangnya Rata-rata cewek-cewek Sukanya gini Saya bisa ngomong juga ini Iya Ini bisa berapa kata? Oh banyak Bisa panggil Jenny Bisa panggil Sophie Willow Bisa Bisa ya Pan Pan Lu punya burung Tiba-tiba bisa ngomong apa? Tiba-tiba sendiri sih Cuma kayak kita Gini Gini Tau-tau bisa ngomong gitu? Tau-tau bisa ngomong gitu? Tau-tau bisa ngoceh-ngoceh sendiri Kayak si Ringgo Gue kan Kayaknya kan Dia kayak belajar gitu ya Kayak Helonya gak jelas gitu Tadi dia ngomong tuh? Iya Kurang jelas sih Kalau yang ini Cuma kalau nyebut nama Biasanya masih jelas Ini jantan kok Jantan ya Tapi namanya gak dirubah lah Ini harganya di 20-an kayak sekarang 20 sekarang Sebuahnya di 18-an Kalau udah diterikin Mungkin juga sama Nah kalau ini Aman dah dekat-dekat Ini aman? Iya aman Ini dekat-dekat Nah ini hati-hati nih Ini Nuri Nuri Bayan Iya Ini harus dihati-hati ya Karena ini A1 Iya Ini kok udah sembuh tuh? Ini awalnya nih Bolong Sundel Bolong Iya udah sembuh ya Siapa yang namanya? Pipo Pipo Nah pipo ini Burung Nuri Bayan Yang dilindungin Jadi Teman-teman nih Mau PR ini Mesti hati-hati Wajib yang bersurat Bersertifikat nih Contoh ada sertifikat nih Ada Lalu ada suratnya ya Ada Ini burung asli Indonesia Dari Irian ya Beneran sih? Papua Kayaknya di sekitar Maluku gitu Papua gitu ya Papua Mungkin teman-teman bisa lebih tau ya Iya Dia jago free fly juga ya Tapi suka Orang-orang suka ilang Nuri Bayan juga suka ilang loh Sifatnya juga Emang suka Apa Gampang Tapi dia pinter talking dia Pinter sih Mesti dikasih tambang begini ya Enggak nih buat mainan aja sih Nah liat ini nih Saya suka ngasih-ngasih kayu Kayu gini loh Tahun berapa lama kayunya? Kalau ini bisa sebulan Kalau kayak si Jini sama Sofi Setelah Berapa hari hancur Berapa hari hancur gitu Nah iya Ini ya Iya Kalau dia juga agak awet Kalau ini cepat rusak loh sama dia Ini nih? Nah sesaat berapa hari rusak Berapa hari rusaknya juga sama Kalau punya ringgo gila dikasih itu hancur Temen banget ya Jadi keluar bit rusak ya Ini kandang berapa lama sekali lu bersihin? Dua hari kok Dua hari ya? Iya Emang rutin dua hari Malah enaknya burung ini gak bau Iya Ini saya juga ada ini sekarang Apa ini? Palek Palek Ini buat dari baby juga Bisa dipanggil kayak si Gary Gary Ini dari baby? Iya Gary 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 Ini usai dua bulan Hah? Usai dua bulan Dijual apa buat tiara? Buat tiara Bisa apa itu? IRM IRM Gary Ini lolol dari kecil Lol dari kecil Jadi burung itu kayak anjing ya Jadi burung peret itu kayak anjing Sifatnya dia bombing sama kita banget Ini ada lagi nih Ini baru nih Ini gak jinak Ini sengaja beli buat pasangan dia Oh lu mau ternak? Mau Kan ini udah mau jelang dua tahun Ini betina nih? Betina Ini burung pertama lu kan? Iya udah pertama Beli sama Riva Riva Kaget gak dia? Kagetan Takutan sih Kiki Udah jinak dia? Hah? Gue udah udah makan siang Ini juga Di ruangan Udah mantep deh Terbang udah Udah jinak banget deh Jangan takut mas Jinak-jinak IRM ini itu ya Panikan juga Panikan lalu One man One man Jangan gue ngomong ya Yang cewek kayaknya gak deh Katanya ada yang cewek bisa ngomong Gitu ya? Iya Belum ngomong sih Ini warna lutino ya? Bukan Matanya hitam ini kok Yellow Yellow palit Berapa nih harganya pasarannya? Sekarang udah 5 ribu kok 5 juta ya? Ya ini juga Ini 7 ribuan nih kok Ini lebih mahal nih kayaknya Ini abu Blue palit Blue Mutasi Oh ada mutasi Tapi saya gak bisa pegang dia Gak lah ya? Bukan Takut Panik Kan beli gede Jadi musuhnya kalau mau itu beli kecil Atau beli yang sudah jinak ya? Cuman kalau jinak aja Mesti ada masa itunya ya? Masa apa? Buat Buat Penyesuaian Iya Suara apa sih itu? Falok Hah? Ini suara falok Iya Manja dia Gopir suara itu Apa yang di binatang ini? Ini sugar glider Iya Gopir suara sugar glider Ada lagi di atas Ada barang baru sekarang Apa? Hans Hans Iya Dijual Gak gaha Anak gue beli Mati Mati Sosian gak Sun Connor apa Hans? Baru? Baru Piar semingguan paling semingguan Iya baru kemarin mati Oh kirain Sun Connornya itu? Beli 9 juta Baby ya? Baby Iya Mati kenapa kalau lo Hans? Kayaknya itu deh Kayak pilek gitu Oh pilek Tiba-tiba matanya merem-merem gitu Wih ada iguana juga Dapur flora fauna ini Ini dapur flora fauna itu ada Ini kalau ini emang buat breeding Gak bisa kepegang Iya Bawa mong parkit Ini Hans ini Ini mong parkit Jadi ternaknya kayak begini nih Lucu ya kandangnya Iya Hans itu pasaran berapa ya sekarang? 9 juta aja Iya kayaknya 9 ribuan sih 8 ribu 9 ribu Kalau mong ini? Pasarannya sekarang kok Kalau yang kecil aja hijau kayaknya 2,5-2,8 deh Mong ya? Iya Yang hijau ya Mong itu lebih ketrik ya? FF juga oke sih FF? Maka ada orang yang bilang Katanya ya Ini kata orang Mong itu kayak Patagoniannya Tapi versi kecil Masa? Katanya ya Teman saya ada yang ngomong yang jago banget Teruangnya Iya Ini apa? Hijau kan dasar Nanti ada naik biru Agak mahalan Ntar di atas itu lebih mahal lagi Ngumpet nih dia ini Tuh udah Udah keluar suara Iya Di belakang sini Afri ya? Afri udah diterluar lagi belum? Belum Belum Kemarin terakhir Lalu udah gak ada lagi Mudah-mudahan sih bulan ini Dapet nih Kayaknya sih Ada 2 pasang yang udah Udah mulai ciri-cirinya berubah Iya Nah ini Ini kandang ternakannya kayak begini nih Nih ko Dulu Misalkan Afri-nya Sekarang udah bisa dilihat Dia udah bisa dilihat Karena kan tinggi Jadi dia bisa lihat Oke Biasanya kan Masuk ke dalam Nah cuman kayak yang Yang satu ini Ini dia udah masuk ke dalam nih ko Nah udah masuk Ini pun udah masuk Udah masuk Maksudnya masuk ke dalam Masuk ke dalam sini Masuk ke dalam Nah kayaknya Kalau saya lihat Kayaknya sih ini 2 Udah mungkin mendekati Nah kalau yang 3 sama Sini Masih di luar Oke Oh ini per hari ini Satu udah masuk nih ko Misalnya dia gak pernah di dalam Betina Ini betina di dalam Kalau udah mau masuk itu Dia udah mau bersalin Iya Kayaknya sih ya Kecuali kok Kok tempatnya kecil Kayak tadi simong Kalau kecil kayak tadi itu kan Dia begitu satu jajar Dia sudah masuk ke dalam sini ko Dulu kan kecil Kalau tempatnya gede Dia di atas aman Gak masuk Disini ada lagi nih Ada lagi nih Betul Gak masuk Cuman yang satu dua ini kayaknya ada ciri-ciri mau kawin Nah ini satu udah masuk Nah ini kalau Ini gak boleh rajin bersihin ya Kalau buat ternak ya Nah kemarin itu saya bersihinmu tiap hari ko Saya bersihin Ternyata kayaknya dia kurang terganggu Oh jadi terganggu Jadi saya kadang biarin dia sampai kotor banget di bawah Tiga sampai lima hari baru saya ganti Oh iya iya Kok gak terganggu dia Liar Tapi memang kalau ternak Gak bisa jinak Iya Si Willow gak ada rencana di ini Mau mau Ada Rencana ini juga masih kosong Di saya belum ada Jadi burung itu Kalau kayak Afri itu Mesti umur berapa tahun Baru bisa diternak Nah saya baca di Sumber dari Yang bule orang luar Itu Empat Empat tahun ke atas Kalau yang sumber bule ya Tapi saya gak tau bener apa Cuman dari situ Kalau kayak Hans Ini katanya masa produksinya Dua tahun sampai empat tahun Ada yang udah bisa Dua tahun sampai empat tahun Baru bisa Ada yang bisa Jadi bedanya sama anjing Kalau anjing itu Umur bulanan aja bisa dikawinin Oh setengah tahun Itu bisa Iya tujuh bulan Itu mens pertama udah bisa dikawinin Tapi kalau burung Ketahunan ya Iya Tiap-tiap burungnya beda-beda ko Iya jadi semakin mahal burungnya Biasanya semakin sulit dikawin Kayak Makau ya Di tujuh tahun ya Iya Blue and gold ya Itu yang harga 30 jutaan Yang harga 120 jutaan Scarlet di atas 9 tahun ya Maksud saya gak punya Saya gak tau Lu katanya yang khayasin Lebih lama lagi Lebih lama lagi Iya berlasan tahun Iya Jadi makin tua Makin itu dia Kalau ini kan dia Sebentar kan udah bisa kawin Karena mungkin badannya kecil kali ko ya Iya bisa Kalau badannya gede Makin lama Makin lama Iya Jadi kita racunin dog lovers Untuk pera burung peret Karena burung peret itu Seperti anjing Bisa dilepas Ini usianya udah 45 tahun nih kok Tapi gak kawin-kawin Makanya saya belajar deh Saya bilang gitu Tapi bisa jadi udah Udah DNA Udah ya Coba gak kawin-kawin Mungkin gak jodoh Jadi kalau burung itu Mesti diambil bulunya Untuk diseksin Atau ke darahnya Darahnya iya Karena gak bisa dilihat dari fisik Kayaknya ada beberapa burung Yang gak kelihatan fisiknya Ya Iya betul Sekian vlog bersama Ivan Tentang burung peret Burung rasa anjing Iya Kalau temen-temen Yang mau pera burung Peranya burung peret aja Iya Seru lah Seru Bisa dilepas Bisa ngobrol Bisa berinteraksi Bisa dilatih juga Pokoknya anjing banget Gue ada baby sun corner kok Belohan di bawah Iya Iya Nanti kita lihat dah Jangan lupa di Share Like dan komen Oke Dan komennya jangan Nanya soal putra Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.